Intro Tiba di Mandalika membalap WSBK nikmati cabai dan ikan besar di Mandalika WSBK Indonesia 2022 akan berlangsung di sirkuit Mandalika atau Pertamina Mandalika International Sirkuit Lombok Nusa Tenggara Barat akhir pekan depan 11-13 November 2022 Beberapa pembalap WSBK sudah tiba di Lombok Beberapa diantaranya adalah Chevy Virgi dari tim Honda Wood Superbike Team dan Andrea Locatelli dari tim patah Yamaha Oficial WSBK Team Mereka sudah terpantau berada di Lombok lewat Instastory yang dibuat di akun Instagram masing-masing Chevy Virgi terpantau sedang jalan-jalan di desa adat Dia nampak asing menikmati dan mengabadikan beberapa momen diantaranya cabai khas Lombok dan orang yang sedang bertarung Kira-kira si Virgi ini mencoba ikut bertanding apa tidak ya? Tak hanya itu, Chevy Virgi juga terlihat bersantai di tepi pantai dan menikmati buah kelapa muda chill times tulis Chevy di Instastory miliknya Seperti itu, Andrea Locatelli juga terpantau sudah berada di Lombok Locatelli nampak sedang menyantap hidangan makan malam berupa makanan laut atau shift food yang tengah dipanggang First Night in Madalika Tulis Locatelli di Instastory miliknya Selain kedua rider yang sudah tiba di Lombok Rider lainnya pun mulai berangkat menuju ke Indonesia untuk persiapan WSBK Madalika Seperti yang terlihat di Instagram Oliver Koenig dan Alex Loewis London Hongkong, Jakarta Tulis Alex Loewis pada fotonya Menjelang series ke-11, but superbike atau WSBK Madalika 20 unit mobil dari kota Mataram melakukan test track di sirkuit Madalika hari ini Ahad 6 November 2022 Pada test track ini seperti atau keamanan peserta jadi yang utama Peserta nantinya di briefing terlebih dahulu Supaya saat berada di lintasan tetap memperhatikan keamanan Tujuannya adalah meminimalisir insiden yang tidak diinginkan selama kegiatan ini berlangsung Manager Motorsport Sirkuit Madalika, Danny Pribadi, mengatakan Aspal sirkuit Madalika masih baru sehingga mungkin sedikit licin Dengan dipakai, bakal akan terbentuk racing lainnya Kata Danny Bukan hanya itu Madalika Grand Prix Association atau MGPA juga ingin mengenalkan sirkuit Madalika Kepada komunitas-komunitas mobil di Pulau Lombok Agar bisa lebih dekat dengan sirkuit Adanya test track ini juga bertujuan agar ada rasa saling memiliki untuk sirkuit Test track ini menjadi tes terakhir sebelum WSBG Madalika Dimana nantinya aspal sirkuit Madalika akan ditutup Artinya pertamina Madalika International Street Circuit tersebut akan dicek lagi dan dibersihkan Saat ini aspal sirkuit Madalika sudah disapu, disikat, divakum, menggunakan Roots Vibar Ujar Danny Pribadi Kegiatan test track bukan hanya dilakukan kali ini saja Namun minggu lalu juga sempat dilakukan oleh sebagian besar komunitas otomotif Kami menggunakan komunitas mobil khususnya kota Mataram untuk mencoba aspal baru sirkuit Madalika Katanya Menurut Priandi, terdapat lima komunitas mobil yang bakal berpartisipasi aktif Yaitu BMW CCI Chapter Mataram Drag Community Mataram, Diversity Club Mataram, LC Club Mataran, dan Old Rider Club Priandi mengatakan usai mencoba aspal baru MGPA akan meminta pendapat dan komentar dari para pembalap Harapannya adalah dengan adanya aspal baru ini sirkuit Madalika akan lebih bagus Agar kecepatan motor lebih tinggi dan lebih ngegrip Terima kasih telah menonton!